Intro Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan dalam program TMMD ke-111 Kodim 1207BS salah satunya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kebupaten Keburaya Bahkan Kepala Dinas PUPR mengungkapkan pihaknya akan mendukung khususnya dalam penyediaan material untuk mempercepat pembangunan di lokasi sasaran Dalam koordinasi jelang TMMD ke-111 Kodim 1207BS Kepala Dinas PUPR Kabupaten Keburaya Sapriadi STMT menyatakan dukungannya seperti dalam penyediaan material pembangunan di wilayah Kuala Manurbe Tentu dukungan ini diharapkan akan mempercepat realisasi program fisik yang sudah direncanakan oleh Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207BS Sapriadi juga menegaskan bahwa dukungan tersebut akan benar-benar dimaksimalkan karena waktu pelaksanaan TMMD akan memang cukup pendek sehingga semua harus bekerja cepat Tujuan kegiatan koordinasi ini sendiri adalah untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergisitas arah pembangunan di wilayah sasaran TMMD 111 Desa Koala Manurbe, Kecamatan Koala Manurbe, Kabupaten Keburaya Dinas PUPR Kabupaten Keburaya terkait dengan TMMD yang tahun 2021 ini yang akan dilaksanakan di Desa Koala Manurbe Semaksimal mungkin akan mendukung terkait dengan penyediaan material untuk pelaksanaan pembangunan jalan di lokasi tersebut Mengingat waktu pelaksanaan yang hanya terbatas hanya 30 hari memang di sini diharuskan kontinitas dalam penyediaan material sehingga nantinya target yang akan dicapai bisa terlaksana Ditambahkan, perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR ke depan ditujukan untuk pemenuhan target pembangunan jangka sesuai perencana pembangunan di wilayah Koala Manurbe Tim Liputan melaporkan Terima kasih